Musik Saat ini saya lagi berada di SD Negeri 1 Medana, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, kita wahana visi berkegiatan di sini untuk program sekolah aman bencana dan saat ini hari ini kami melakukan simulasi sekolah aman bencana bersama dengan warga sekolah, bersama dengan para siswa, para guru dan juga penjaga sekolah yang ada di sini. Untuk sekolah aman bencana sendiri sebenarnya tujuannya kita mau supaya kalau seandainya terjadi bencana pada saat sekolah, kita bisa mengurangi resiko korban yang terjadi pada seluruh warga sekolah. Sehingga kita coba menentukan resiko-resiko apa yang sekolah bisa melihat dari kondisi sekolah, apa yang menjadi resiko, ancaman untuk sekolah itu seperti apa saja, lalu ditambah dengan kapasitas, kapasitas sekolah itu apa yang mereka bisa pakai untuk bisa menghadapi bencana. Dan selain itu kita juga akan tentukan jalur evakuasi, titik kumpul, area yang dilarang supaya dijelaskan kepada semua warga sekolah supaya mereka bisa mengikuti tempat-tempat yang seluruh warga sekolah anggap sebagai tempat yang aman daripada bencana. Mereka bisa berlindung di situ. Ini kita targetkan ada 15 sekolah, 15 sekolah itu dari SD, SMP, SMA. Jadi SMA ada 2, SMP ada 1, dan ada sekitar 12 sekolah yang SD. Tapi itu untuk tahap kedua, tahap pertama kita sudah jalankan 8 sekolah, ada di Lombok Utara. Sementara yang di Lombok Timur itu ada sekitar 6 sekolah yang kita sudah lakukan hal yang sama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana di sekolah. Dan harapan kita sih bahwa apa yang kita sudah latih kepada anak-anak, kepada para guru, mereka akan membuat latihan yang rutin sesuai dengan jadwal sekolah. Karena ketika mereka seringkali berlatih, maka refleks mereka untuk terhadap menanggapi bencana itu tentunya lebih baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Wahana Visi yang sudah datang ke sekolah kami. Yang mana dari Wahana Visi sudah memberikan pengetahuan, pembelajaran bagi anak-anak kami supaya bagaimana dalam penanggulangan bencana. Apakah itu bencana alam berupa banjir, apakah itu berupa bencana alam gempa bumi. Jadi diarahkan anak dari pengetahuan di dalam bagaimana cara melindungi diri dan bagaimana cara menyelamatkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana cara saling membantu satu sama lain supaya dalam menjaga keselamatan sesama supaya aman sampai di tempat yang lebih aman. Yang kedua bagaimana syarikatnya membuatnya 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 mem